Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat sekarang sedang berada di salah seorang toko informan Tentang Permainan rakyat Pana Guntufau Beliau Beliau adalah pelaku, toko, dan pembuat pertama di Kelurahan Kawatuna Pana Guntufau Kita akan langsung ke beliau Menanyakan langsung tentang Sejarah singkat Pembuatan Pana Guntufau Selamat Menyaksikan kita langsung Jadi, Bapak Nenek, umur kami sekarang sangguya? Benar? Umur kami sekarang umur kami? 85 tahun 85 tahun Lahir tahun 36 Lahir tahun 36 Nah, menjeliri Pana Guntufau Umpanjelie kita Iya Sekitar tahun-tahun sangguya Kami poviam ya Komita Pana Guntufau Iya 49 Kurang 7 tahun 49 Tambah 7 tahun Bukan kurang Tambah Iya, 56 Iya Jadi, sekitar tahun 56 Pembuatan Kami Kami Tampak Pembuatan Sede Iya Iya Oke 55 Iya Jadi Imenu patimula na kami Sampai Novia Pana Guntufau Ah Nah Nasa Kone Nasi Panaguntufau Konek Konek Ya Memang Kulit Numanusia Iya Agar 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 Nusra Kamu Tidak Reda Itu Emosi Ah Dama Dosa Bagi Sama Pembuatan Kosong Kosong Iya Dika Sama Kosong Iya Dika Sambil Kosong Agar Kosong Jadi Nunjuka Akah Lina Kede Iya 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 Kareng Kareng Bingo Samela Ruvambela Kosong Iya 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 Agar Ruvambela Veno Ciara Iya Sama Bingo Bolotong I Iya Bolotong Sambila Suara Kareng Bolona Suara Genggar Amal Iya Iya Masa Masa Eno Suara Kak Iya Ah Suara Kalau Suara Gabo Bu Bu Kemen Halusnya Pekerjaan Iya Iya Suara Sika Berarti Empu Empu Dia Mempuku Iya Mempuku Iya Pas Kepna Iya Tepat Pada Sasarannya Iya Suara Tepat Pada Sasarannya Iya 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 Onrobat Suaritina Iya Isi Suratah Pogumo Iya Woi Pajarimu Iya 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 Isi Pogu Wah Pogonya Agak Saibye Ini Runak Iya Kelangan Onrobat Iya Iya Bu Asal Mepu Kuma Sampai Sampu Lutara Motu Iya 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 Sampai Sampu Wah Siapa Masak Di Arena Lagi Iya Iya Bu Iya Dan Sirai I I Bando Iya I Sarudi Iya Papainasa Iya Iya Bagaimana cara menggunakan gasi? Gasi menggunakan gasi. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Hanya bergeraknya buat Tetap membuktikan Kainan apatan Adakah bernambat berkainan wolain Bagi-kainan Dia mengaku Tidak Kainan 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 Jadi ini bukan kasih yang lebih banyak. Apakah itu webpage Anda mempunyai? Aku bisa mempunyai kata-kata. Oh, Introduksi. Aku harus mempunyai kata sebuatnya. Aku akan membuatnya. Aku membuatnya istimewa kekuatan kekuatan.' Iblik. Urusan. Ipang, Umuri. Papayaaji. Ia. Ngulik. Ia. Ia. Raku, Raku. Ngaku, Andai saya mau. kita terus berada di atas dan sampai jumpa kita harus berpengar segala anggota 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 lupa tuh Iya menengah komitasi tuh anggota sih lu kemudian itu di tempatnya di tempatnya di tempatnya di tempatnya iya iya terus pemula itu tidak ada yang panah guntuvan tembak Apakah tembak ya? Bisa dalam laki, zwalap? Iya, buka tembak. Mereka dengan terebanyakan di tangkanya. Iya, betul. Sebenarnya dia berjumpa dengan darah ini. Tapi Bunga dengan perempuan sekali, e? Iya. Jadi, ya ada terebanyakan untuk kita membuka? Terebanyakan. Terebanyakan. Iya. Ada ketembak? Ya, karena ternyata yang dibahas. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Oh benar Menyerah ya Berarti sekarang ini menyerah Dari tempat juga Demikian Kawan-kawan semua Rasil wawancara singkat Kami Dengan toko Informan Pembuat Atau penemu Pencipta Panaguntuvau Permainan rakyat Khas kolurahan Kawatuna Jadi beliau Kelahiran tahun 1936 1936 Dan Diperkirakan Pada batasan Ingatan beliau Pertama kali membuat Panaguntuvau Tersebut Pada tahun 56 Sekitar tahun 56 Pada masa Masa kecil beliau Jadi Demikian Apa yang kami Wawancarai Lebih dan kurangnya Kami mohon maaf Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pembuat selamat menikmati Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh saat ini berada di lokasi pohon bambu dan rencananya pada saat ini pula kami akan mencoba membuat kembali permainan rakyat khas Kawatuna yaitu Panaguntubau bersama dengan Om Jubrais Proses pembuatan Panaguntubau permainan masyarakat tradisional Kolurahan Kawatuna jadi sekarang ini sedang membuat Indukan atau Tinana sebagai perlengkapan dalam pembuatan Panaguntubau jadi ciri-ciri bambu yang digunakan dalam pembuatan Panaguntubau yang pertama adalah bambunya harus kuat dalam bahasa yang ada di Kawatuna Nobaja Nobaja itu menandakan kalau bambu tersebut kuat ciri-ciri bambu Nobaja dia ada serat serat kehitam-hitaman yang berada di daging setelah kulit bambu tersebut itu menandakan kalau bambu tersebut kuat ini untuk Tinana atau Indukan sementara yang ini adalah kelengkapan Panaguntubau lainnya yaitu Ondorbak Ondorbak ini berfungsi sebagai kalau dalam senjata modern berfungsi sebagai Mega Zen Mega Zen atau penampung peluru nantinya ciri-ciri bambu yang digunakan juga sama dia harus kuat dan berbajak kuat dan berbajak mari kita teruskan bagaimana kelangsungan pembuatannya selamat menyaksikan setelah kebutuhan perlengkapan untuk pembuatan Panaguntubau disiapkan berupa bambu-bambu yang berkualitas seperti apa yang disampaikan tadi yaitu berbajak nah inilah kebutuhan-kebutuhan bambu yang akan dibuat menjadi Panaguntubau alat permainan 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 rakyat khas kelurahan Kawatuna nah ini akan dibuat sebagai shola shola ini kalau di dalam senjata modern dia berfungsi berfungsi sebagai peredam namun pada permainan senjata permainan tradisional ini dia berfungsi selain peredam juga bisa berfungsi sebagai pengikat anakan anakan supaya tidak mudah pecah ini shola kemudian ini anakan anakannya anakannya yang akan berfungsi sebagai laras laras untuk peluru nantinya akan dimasukkan lewat anakan ini dan yang ini adalah tinana atau indukan dari anakan ini dan yang ini adalah andorbak andorbak tempat masukkan peluru menuju anakan dan yang terakhir ini adalah tilasu tilasu atau juga biasa disebut dengan tilasu akan berfungsi sebagai pendorong pendorong peluru nantinya setelah dimasukkan ke anakan oke untuk lebih jelasnya akan kami peragakan cara kerja dari masing-masing bambu ini ya boleh sangguh ya aduh proses selanjutnya setelah bambu-bambu tadi disiapkan dia masuk pada proses pelubangan nah dalam proses ini atau dalam tahap ini hal-hal yang perlu dipersiapkan yang pertama adalah ladi ini ladi ini adalah pisau pisau yang digunakan untuk melubang dia harus benar-benar tajam harus benar-benar tajam supaya tidak menemukan kendala ketika melakukan pelubangan pada proses pembuatan panaguntuvau khas masyarakat kelurahan kawatuna nah ini dia prosesnya jadi underbuck atau magazin dia dimasukkan pada lubang indukan lubang indukan seperti yang di peragakan oleh Manggeju Bryce ini dia ada adek halo adek hai hai lucu guys ya oke jadi dia dikocok-kocok ya dikocok-kocok supaya kotoran yang ada di dalam bambu ya tidak menghalangi peluru yang akan nanti dimasukkan sehingga dia harus benar-benar steril dan besi ya ini proses pelubangan pelubangan anakan ya yang nantinya akan menjadi atau akan berfungsi sebagai laras ya menerima atau menampung peluru yang akan berjatuhan dari underbuck atau dalam senjata modern itu biasa disebut dengan magazine magazine ya ini proses pelubangan ya proses pelubangan ini proses ini juga sangat sangat berpengaruh terhadap kualitas dari panaguntur bau yang akan dibuat ya harus benar-benar rapi bersih sehingga tidak menghambat atau menghalangi peluru yang akan turun dari underbuck nantinya atau magazine ini dia ya bahkan ini Manggeju Brais ini mempersiapkan dua pisau khusus untuk melubang anakan yang nantinya akan berfungsi sebagai laras dalam pembuatan panaguntur vau nah pada kesempatan ini juga perlu kami sampaikan bahwa permainan khas berasal dari kelurahan kawatuna ini dipermainkan oleh digunakan oleh anak-anak usia di bawah 15 tahun ya bahkan di atas itu ada juga yang senang menggunakannya dan seingat kami permainan ini terakhir dimainkan sekitar tahun ya di bawah di bawah tahun 2010 ya di bawah tahun 2010 ya karena saya sendiri menggunakan permainan ini terakhir pada tahun 2004 pertempatan pada bulan ramadhan pada masa tahun-tahun 90-an permainan ini rutin dimainkan oleh anak-anak kawatuna pada bulan ramadhan ya pada bulan ramadhan seperti kayak musiman ya permainan musiman ya yang ekonomis tidak membutuhkan uang untuk membelinya cukup dengan mengambil bambu yang ada di sekitar permukiman penduduk yang melimpah lalu dimanfaatkan sebagai permainan khas masyarakat kelurahan kawatuna yaitu panagunt setelah dilubang dibersihkan lagi memang harus benar-benar bersih supaya tidak menghambat pil apa peluru yang akan berjatuhan dari wonderbuck ya atau magazin ini ada kambing ini kambing menjilat dinding-dinding rumah sepertinya dinding ini mengandung garam karena ini berasin rasanya asin sehingga dijilati oleh para kambing-kambing ini mantap selamat menikmati 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 oke jadi kurang lebih seperti ini tampakan semua bambu-bambu yang dibutuhkan dalam pembuatan panaguntuvau setelah dia melalui proses pelubangan ya saya terangkan kembali ini berfungsi sebagai magazin atau di dalam bahasa di dalam senjata ini disebut dengan underbag ya kemudian ini berfungsi sebagai kinanya atau indukan ya dan yang ini adalah anakan ya ini adalah sholak atau berfungsi sebagai peredam sekaligus pengikat ujung anakan agar tidak mudah pecah nah ada pun diperagakan kembali proses pemasangannya ya seperti berikut ya pertama-tama dimasukkan dulu indukan apa underbag pada indukan dia tepat berada pada lubang yang telah dilubang ya dari keduanya ya 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 tapi nah jadi dia dinyatakan pas setelah dia ya tembus nah itu sana tembus tembus pandang supaya tidak menghambat anakan ketika dimasukkan ke dalam indukan nantinya ya nah ini proses selanjutnya ini dia ini proses pemasukan anakan ke dalam indukan ya ke dalam indukan jadi lubang yang telah dilubang pada anakan ini nanti dia tepat berada sejajar dengan lubang yang ada di underbag dan tinana ya ini kita lihat ya oke ya oke ya ya terus pemasangan shola ya dia berfungsi sebagai peredam sekaligus pengikat anakan ujung anakan agar tidak mudah pecah terus ini dia tilasu sebagai pendorong piluru yang akan diisi melalui underbag dan akan ditolak langsung oleh tilasu ya seperti begitu nah ini apa penampakan 100% ya dari permainan tradisional panaguntuvau ya dari kelurahan kawatuna jadi begini modelnya ya seperti ini dia dinyatakan sudah jadi 100% tinggal siap untuk digunakan siap untuk digunakan ada pun bagaimana hasilnya atau bagaimana bentuk hasil dari panaguntuvau ini ini ya mari kita saksikan bersama uji kelayakannya selamat menyaksikan setelah panaguntuvau selesai dibikin maka proses selanjutnya mencari peluru ya peluru yang akan digunakan di dalam panaguntuvau ini yang terbuat dari buah sidondo ya buah sidondo jadi tanaman ini bahasa bahasa indonesianya saya belum tahu ya apa itu bahasa indonesia sidondo untuk supaya tidak penasaran kita langsung menuju pohon sidondo ya selamat selamat menikmati oke ini dia penampakan dari pohon sidondo jadi yang digunakan untuk menjadi peluru dari pandaguntu bau adalah buah dari sidondo ini ini dia buah dari sidondo dimasukkan ya asik iya ya jadi cara kerjanya seperti begitu ya jadi dia kalau saya bahasakan otomatis manual otomatis manual ya semakin kencang kita mendorong suaranya itu akan lebih berentet ya akan lebih berentet mirip seperti senjata pada umumnya yang senjata otomatis ya ini dia kita saksikan lagi ya iya 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 ini dia ah ah asik raha nah oke yuk ya oke kawan liputan saya dalam rangka pembuatan panaguntu bau khas kawatuna sehari sampai disini ya semoga bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat dan menghibur ya bagi kita sekalian demikian lebih dan kurangnya saya mohon maaf bilahi taufiq walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati